Sebelum kalian melakukan pre-order iPhone 15-nya, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli dan memakai iPhone 15. Finally, akhirnya iPhone 15 akan rilis di Indonesia. Gimana? Budget aman kan ya untuk upgrade ke iPhone 15? Nah, untuk harga resmi iPhone 15 di Indonesia, mulai dari iPhone 15 best model ukuran 6,1 inch di kapasitas storage 128GB ini harganya sebesar Rp 16.499.000. Untuk harga lengkapnya pasti kalian udah tau ya, tapi kalau yang belum tau gak apa-apa karena akan gue taruh di akhir video ini. Sebelum kalian melakukan pre-order iPhone 15-nya, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli dan memakai iPhone 15. Karena untuk hal ini cukup penting, jadi harus banget gue sampaikan ke kalian. Yang harus diperhatikan begitu kalian semua sudah hands-on iPhone 15, pastiin untuk upgrade ke iOS terbaru yaitu di iOS 17.1. Karena di iOS sebelumnya seperti iOS 17.0 dan iOS 17.0.3, ada isu yang kurang mengenakan lah dari isu iPhone yang overheat, terus adanya restart iPhone secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita di tengah malam, dan juga glitch di aplikasi kamera. Selanjutnya, isu charging iPhone dengan charger wireless bawaan dari mobil. Sempet rame juga ya, isu pengguna iPhone 15 yang mengendarai mobil BMW, ada kerusakan nih di chip NFC iPhone 15-nya yang gak bisa kebaca setelah nge-charging iPhone dengan charger wireless bawaan dari BMW. Jadi gue harap kalian semua bisa hati-hati ya, karena sampai saat gue produksi video ini, belum ada statement dari pihak BMW dan juga pihak Apple. Terlepas dari isu yang beredar saat ini, dan menjadikan kalian semua itu harus lebih aware dalam membeli iPhone 15, kalau gue pribadi ditanya, tetap mau beli iPhone 15 atau tidak? Jawabannya, mantep banget gue pengen beli iPhone 15 dan gak nanggung-nanggung, gue akan beli iPhone 15 Pro Max. Entah karena gue tetap ada rasa penasaran dengan kamera iPhone 15 Pro Max dan chip A17 Pro yang dimiliki iPhone 15 Pro Max untuk bisa digunakan bermain game AAA. Apalagi begitu iPhone 15 Pro Max ini nanti gue hands-on di akhir bulan Oktober, dan di awal November ini akan rilis game AAA yang bisa kita download di App Store, yaitu Resident Evil Village. Dan untuk infonya sih, harga game ini harus kita bayar seharga 900 ribu rupiah. Kalau soal durability, ya ini kemudian lagi lah ke persoalan pemakaian pengguna masing-masing. Karena esensi menggunakan smartphone yang harganya sudah sebegitu mahalnya, dari belasan sampai puluhan juta, tapi tidak digunakan secara bijak dan tidak diberikan perlindungan yang oke. Buat apa juga gitu, udah ngeluarin uang banyak-banyak tapi dipakainya untuk dihancurin juga. Jadi sebaiknya kita bisa menjaga iPhone 15 yang sudah kita beli ini secara maksimal. Mulai dari charger adapter deh, yang bisa support pengisian daya secara tepat dan kompatibel dengan pengisian daya iPhone kita. Terus casing iPhone, selain membuat tampilan iPhone makin kece, justru sebagai pelindung seluruh bodi iPhone. Ada juga screen protector hingga lensa protector untuk melindungi layar dan kamera iPhone 15 yang kita punya nanti. Untuk iPhone 15 ini nantinya bisa kita beli melalui cara pre-order dulu ya. Untuk informasinya sih, mulai dari tanggal 20 Oktober dini hari, dan untuk hands-on pengambilan unitnya di tanggal 27 Oktober dini hari juga. Wow! So, berikut ini daftar lengkap harga resmi iPhone 15 di Indonesia. Kira-kira kalian mau beli iPhone 15 yang mana nih? Boleh share with us-usnya di kolom komentar. Please like dan share konten ini, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu mendapatkan informasi seputar produk Apple lainnya, hanya dari Playinfo. Playworks, the official license store.